Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Tim unit Satres Krim Polres Bungkulu terus melakukan pengembangan terkait kasus BBM oplosan 10 ton biosolar yang terungkap beberapa waktu yang lalu. Dalam waktu dekat, pihak Satres Krim Polres Bungkulu akan berkoordinasi dengan Dijan Megas untuk menentukan konstruksi perkaranya. Satuan Reserse Kriminal Polres Bungkulu telah melakukan pengembangan kasus bahan bakar minyak atau BBM oplosan jenis biosolar untuk menentukan pidana kasus tersebut, penyidik berkoordinasi dengan Dijan Megas. Itu dilakukan untuk menentukan konstruksi perkaranya, apakah bisa dimasukkan dengan undang-undang industri atau tidak. Kasat Reskim Polres Bungkulu AKP Widanto Malau mengatakan, sementara menunggu keterangan dari Dijan Megas, Satres Krim Polres Bungkulu mengajukan penyitaan barang bukti berupa 10 ton biosolar oplosan ke pengadilan. Bahan bakar jenis biosolar tersebut diangkut menggunakan truk tangki warna biru. Dalam tangki berisi 10 ton membakar minyak biosolar oplosan, ditambahkan malau dari penyelidikan aktivitas bongkar muat yang dilakukan mobil tersebut sudah berlangsung 2 bulan lamanya. Nanti kita pastikan meminta dari hasil migas dari kementerian yang di Jalan Tendian itu. Kita sudah bersurat dan mereka mengaksesi dari Dijan Migas tersebut. Nanti kita pulang dari sana, kita bisa menentukan arah muara muatan dari konstruksi perkara yang ada diusahaan. Apakah dia sesuai dengan minyak industri atau tidaknya. Jadi sementara kita masih mengamankan dan kita sudah mengajukan ke pengadilan. Kali masalah penyitaan minyak 10 ton atau 10 ribu liter yang kita amankan pada hari Kamis malam kemarin. Sementara itu, dua orang telah diamankan bernisial KA dan AN. Keduanya warga Provinsi Sumatera Selatan. Serta barang bukti yang disita dari pengungkapan, yaitu 2 jirigen 35 liter, truk tangki BBM berisi biosolar 10 ribu liter, dan selang untuk memindahkan bahan bakar. Abdi Widya Pananata, Tepir Bungkul melaporkan.